Intro Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yakni Rizal Ramli meninggal dunia Rizal menghambuskan nafas terakhirnya pada selasa 2 Januari 2023 setelah dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya ujar keluarga Rizal melalui pesan singkat yang diterima bisnis Dalam perjalanan hidupnya, Rizal Ramli menjadi salah satu mahasiswa yang sangat kritis di era pemerintahan Presiden Soeharto Bahkan dirinya pernah dipenjara pada 1978 karena mengkritik keras pemerintah saat itu Setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung dirinya melanjutkan pendidikan di Universitas Boston dan mendapatkan gelar Doktor Ekonomi pada 1990 Setelah kembali dari Amerika Serikat Perangai kritisnya tidaklah luntur, malah semakin menjadi-jadi Di dekade terakhir pemerintahan Soeharto, Rizal Ramli gencar mengkritik berbagai kebijakan seperti kebijakan mobil nasional, pupuk Korea, serta pertambangan Freeport Jatuhnya pemerintahan Soeharto menjadi momentum dirinya bergabung ke dalam pemerintahan pada 2000 Saat itu pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menugaskan dirinya untuk menjadi Kepala Badan Urusan Logistik Setelah 6 bulan menjabat, Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Keuangan dan Industri Lalu menjulang akhir masa pemerintahan Presiden Gusdur yakni pada Juni 2001, Rizal Ramli dipindah pos ke Menteri Keuangan Dia diharapkan memperbaiki sektor finansial Indonesia yang masih kacau akibat ketidakstabilan politik Sayangnya, Rizal hanya menjabat selama 2 bulan dan digantikan oleh Budiono pada Agustus 2001 Setelah tidak lagi masuk dalam pemerintahan, dirinya juga tetap gencar mengkritik Bahkan, mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo yang masih baru Akhirnya, pada Agustus 2015, Rizal Ramli kembali masuk dalam pemerintah dengan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Walau sudah berada dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal tidak berubah Bahkan, sering melontarkan kritik pedas dengan istilah Kepret Istilah Raja Waling Ngepret inilah yang melekat erat dengan dirinya yang selalu mempunyai kritik tajam kepada pemerintah Dengan segala polemik di dalam pemerintahan, akhirnya pada Juli 2016 Rizal dirisafel oleh Presiden Joko Widodo Aksi mengkritisi pemerintahan yang dilakukannya masih terus dilakukan Bahkan, pada Agustus 2023, dirinya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi Kedatangan Rizal ke Komisi Antiraswa itu untuk mempertanyakan Proses laporan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait bisnis Gibran dan Kaesang Tidak hanya itu, pada Oktober 2023, dirinya sempat menyindir langkah politik putra pertama Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka yang maju dalam Pil Peles 2024 Kok nasib rakyat dan bangsa dipermainkan dengan anak bawang tidak berkualitas? KKN pula, ujar Rizal Ramli Bagi Raja Waling Ngepret, tidak seharusnya nasib masyarakat Indonesia diserahkan kepada sosok yang terlampau muda Bagi Raja Waling Ngepert, tidak seharusnya nasib masyarakat Indonesia diserahkan kepada sosok yang terlampau muda Terima kasih telah menonton!